Korban perampokan sekaligus pemilik toko bahan bangunan Nur Samsia tak kuasa menahan kesedihan. Pasca tewasnya Yuyun, asisten rumah tangga yang selasa kemarin jadi korban perampokan. Nur terus memandangi kasur yang sebelumnya ditempati asisten rumah tangganya Yuyun. Yuyun mengembuskan nafas terakhir akibat dilakban komplotan pencuri. Saat kejadian, Nur, anaknya, dan Yuyun disekap. Nur dan anaknya dibaringkan di sofa, sedangkan Yuyun di kasur. Sempat melawan kawanan rampok, Yuyun kembali dilakban hingga kehabisan nafas. Polisi sudah gelar olah TKP dan mengamankan berbagai barang bukti. Nur berharap polisi segera menangkap ketiga perampok tersebut. Sebelumnya, seorang asisten rumah tangga menjadi korban perampokan yang mengakibatkan meninggal dunia di toko bahan bangunan di Cililin Kabupaten Bandung Barat selasa pagi. Nur dan anaknya Tiara Amelia Lestari berhasil selamat. Selasa kemarin, toko bahan bangunan di Cililin Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dirampok. Kawanan rampok menggasak barang berharga berupa emas 15 gram, surat kendaraan motor dan mobil, serta uang dalam berangka senilai 260 juta rupiah. Jimmy Martino melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!